Pudis, karena agendanya belusukan, sepeda jadi kendaraan yang paling tepat nih buat digunakan. Bisa nyilip-nyilip gitu masuk ke gang sempit dan pastinya juga gak ngerepotin di bawah ya sampai di depan tempat tujuan. Oke, patakan tempat yang mau kita datengin ada di Jalan Igus, Tinggul Rarei Klender, Jakarta Timur. Kalau udah sampai kawasan itu yaudah tinggal cari gangnya aja. Oke, sampai juga nih di tujuan kita, warung nasi jantung Kitumban. Gak keliatan kayak warung makan ya, soalnya lokasinya bener-bener nyempil di tengah-tengah pemukiman. Dan langsung ketemu sama dapurnya, Pudis. Wah, permisi Pak. Ini pake masker aja, aromanya kecium banget, Pudis. Ini berapa kilo, Pak? Banyak banget. Ini 40 kilo. 40 kilo. Kalau dari namanya kan nasi jantung, terus jantungnya itu apa? Jantung ayam, jantung bebek, atau malah jantung pisang ya? Ini jantungnya, gimana Pak? Oh gitu. Soalnya kan namanya nasi jantung, tapi ternyata penampakannya ada macem-macem nih, Pudis. Tapi jantungnya ada ya, Pak ya? Jantung, jantung. Telur muda ya? Ih, lazis banget telur mudanya. Pak, saya boleh cobain bantu ngaduk, Pak? Iya, Pak. Loh, 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 ternyata gak cuma jantung doang nih, Pudis. Nah, masih boleh jantung. Eits, kenyataannya semua isi jeroan bebek Pudis ada di sini. Yakni usus, ati ampola, dan tentunya si jantung. Kenapa namanya nasi jantung, tapi ternyata campur? Berat. Kalau dikasih banyak nama sih, Pak. Kebanyakan namanya. Kebanyakan? Enggak nasi campur gitu, Pak? Masih biar ada di jantung terus sih, Pak. Oh, ada di jantung terus, bukan ada di hati. Kalau ngasih namanya nasi jeroan, juga kayak kurang camik ya? Emang sih lebih simpel dan gampang banget itu. Ya, nasi jantung, iya kan? Biasanya dalam waktu satu hari tuh, bisa memasak jeroan sampai 80 kg. Widih-widih, luar biasa. Itu sih bukan jumlah yang sedikit ya, Pudis. Setelah selesai diungkep ini, langsung digoreng di tempat yang sama. Cuma ditambahin minyaknya doang ya, Pak. Iya, dia nggak dipindah-pindah. Berat ya, Pak, kalau dipindah-pindah? Iya, dia pergi, Pudis. Ditinggalin. Kalau udah gini, tinggal disajikan aja. Siapa yang mau? Biar lebih Indonesia banget. Pukar tangan aja. Udah cuci tangan tuh, Pudis. Jadi ini karena dimasaknya 3 jam, udah nggak usah diragukan lagi rasanya. Bumbunya meresap sampai ke dalam, tuh lihat. Ya kan? Dicampur sama nasi aja, nasinya sampai berwarna kuning kayak gini nih. Itu karena bumbu-bumbunya, saking banyaknya nempel ke nasi jadinya tuh. Hmm! Wow, lazis! Itu kata pertama yang muncul di benak. Proses emang nggak pernah membohongi hasil foodies. Masaknya emang lama, tapi rasanya luar biasa. Ini buat para pecinta jeruan, usus. Biasanya kalian suka banget sama usus. Usus goreng, usus sate usus. Nah, usus yang satu ini nggak kalah enaknya. Pucinta jeruan, mana suaranya? Terbukti kan, makanan di dalam gang juga mantep, Pudis. Nggak cuma mantep di lidah, tapi mantep di kantong. Soalnya nih, satu porsinya 10 ribu aja, Pudis. Wih, receh banget ya kan? Makan berkali-kali di sini juga kayaknya masih sanggup ya. Abis enaknya pake banget sih. Udah gitu rasanya bikin lagi. Nah, buat yang nggak suka jeruan atau nggak suka bebek, ada ayam nih buat pilihan lainnya. Saya makan dulu ya. Makan receh, menu receh, tapi rasanya nggak recehan. Oh iya, Pudis. Nasi jantung ini bisa jadi menu sarapan atau makan siang atau makan malam. Tinggal pilih aja. Soalnya nih, buka dari jam 9 pagi sampai jam 4 dini hari lho. Wow, pantesan ya. Walau lokasinya super blusukan begini, langgannya nggak pernah berhenti. Mantap betul.